Terima kasih Ya itu salah satu dari penyataan Peggy Usai dirilis oleh Polda Jawa Barat Saya ingin kembali ke Bang Nasrullah Apa konsekuensinya? Apa memang harus diusut lagi? Diberikan hukuman terhadap jaksanya, hakim dan sebagainya? Harus Karena kalau tidak Ini akan berlanjut asal-asalan Seperti ini Karena apa, yang penting putus-putus Perkara, hakim juga Sudah menumpuk, jadi Serba salah saya tidak tahu lagi bagaimana memperbaiki Hukum di Indonesia Penegakan hukum di Indonesia, luar biasa Bentuk hukumannya seperti apa? Saya mengatakan begini, ini saya Tidak boleh mengatakan Nanti pasti dibilang Tidak ada bukti Anda yang ngomong Saya pelaku di lapangan Saya selain akademis, saya pelaku di lapangan Hukum ini sudah menjadi korporasi Penegakan hukum Di semua unit kerja Di semua subsistem Menjadikan penegakan hukum Sebagai sumber penghasilan Gila-gilaan Satu Yang kedua Proses penegakan hukum Tidak lagi ada rasa Belas kasihan terhadap orang yang cari keadilan Yang penting saya berhasil Yang penting saya sudah selesaikan tugas saya Hakim tidak punya rasa tanggung jawab Di dalam memutuskan di tingkat pertama Karena ah nanti kan bisa banding Banding juga ah masa kasasi Kasasi di tingkat kasasi jadi bumper Di tingkat kasasi pun tidak lagi mencari keadilan Ah tingkat PN sudah dihukum PT dihukum Kasasi juga begitu Nah oleh karena itu Sangsi terhadap pelaku dalam kasus ini Menjadi pembelajaran hati-hati ke depan Kalau Anda tidak menegakkan hukum secara baik Jadi akan berulang terus Oke ini juga keinginan kita ya Memang nantinya ada audit investigasi Mungkin bagaimana penanganan atau proses hukum Di tahun 2016 lalu begitu ya Tapi kalau melihat saat ini Dua DPO ini dianulir Ini menjadi harga mati gak sih Bang Nasrullah Apakah nanti mungkin ada saksi-saksi yang muncul Yang juga bisa menghadirkan DPO lainnya Atau tersangka lainnya Kalau bagi saya mohon maaf Pak Susno ya Soal jumlah DPO bertambah berkurang Itu normal di dalam penegakan hukum Tetapi masalahnya sehingga muncul tiga pertama Apakah itu proses penegakan hukum yang benar Atau karena yang disampaikan oleh tim dari Polda Jabar itu Dulu nyebutnya asal-asalan Bisa saja dari para saksi-saksi yang diperiksa Ngaku gak sih ini Ya dia ngaku aja Ternyata sekarang setelah digali Berubah itu bagi saya Biasa saja Tetapi bagi saya Saya maaf ya Saya tidak terlalu fokus di dalam penanganan kasus PINA ansik Tapi saya jadikan kasus PINA Untuk momentum proses perbaikan penegakan hukum Kita diskusi ini kan arahnya ke sana Betul Kalau kita tidak bicara bagaimana ini ke depan Anda akan membiarkan dunia peradilan Sekali lagi Bukan dunia pengadilan Dunia peradilan Itu semakin kacau balau Semrau dan seenak-enaknya Anda lihat tiap hari Kita ditampilkan Disuguhkan kekerasan-kekerasan Apa gak prihatin bagi anak cucu kita ke depan Jadi momentum ya Bang ya Lawan Saya ingin ke Bang Reza Bang Reza apa yang disampaikan oleh Bang Nasrullah Apakah juga menjadi Keinginan kuasa hukum PINA Agar kemudian ada audit investigasi Dan menghukum pelaku-pelaku peradilan Yang selama ini dianggap tidak sejalan begitu Ya saya sepakat dengan Bang Nasrullah dan Pak Susno Jadi tidak bisa juga Serta-merta menghilangkan Dua terduga DPO itu Karena kan semua sudah ada Dari mulai awal Penyidikan Di tingkat Pengadilan Jadi itu semua harus diusut ulang lagi Kenapa bisa dihilangkan Gak bisa juga Tanpa keterangan Kita berusaha untuk menemui pihak Polda Jabar juga masih belum diberi kesempatan Jadi kita juga untuk menentukan Upaya-upaya hukum Ke depan Kita masih belum bisa Bergerak Kita masih tetap menunggu Untuk bertemu dengan pihak Polda Jabar Untuk kita berdiskusi Bang Reza Kalau misalnya Melihat tadi kejanggalan-kejalangan Kejanggalan yang juga masih dinyatakan oleh Pak Susno Salah satunya mengenai Sperma yang tidak diketahui DNA-nya Kemudian juga Faktanya kabarnya Ada CCTV di lapangan Yang juga tidak diambil oleh pihak kepolisian Ini Sudahkah ada bukti-bukti juga Yang dikumpulkan oleh Keluarga Vina Atau kuasa hukum Vina Terkait hal-hal ini Jadi memang Pihak kita tidak mengikuti Dari awal Karena kita Baru menjadi kuasa hukum kan Setelah Akhir-akhir ini Jadi kalau misalkan Ada bukti-bukti Baru segala macam Kita belum Masih Baru Mengumpulkan keterangan-keterangan terkait Dan kita tetap fokus Untuk Di awal itu kan Tiga DPO yang belum Ditemukan Dan kita memohon Setelah DPO ditemukan Ini kita Minta untuk dirilis wajahnya Akhirnya Dipenuhi oleh pihak kepolisian Dan kita mengucapkan Apresiasi kepada pihak kepolisian Yang sudah Luar biasa bekerja Sehingga bisa menemukan Satu Terduga DPO ini Tapi yang kita Sayangkan juga Kenapa Wajah hilang Padahal kita berharap Dengan ditemukannya Terduga DPO yang satu ini Akan bisa mengungkap Ada dimana nih Dua terduga DPO yang lain Tapi yang ternyata Hasilnya tidak Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Seperti itu Mas Reza Sempat ada kuasa hukum Dari FINA juga menyatakan Bahwa ada beberapa pihak Yang dicurigai Dan juga Harus dimintai keterangan Oleh pihak kepolisian Selain saksi kunci linda Adakah lagi pihak-pihak Yang akan Didorong oleh Kuasa hukum FINA Untuk dimintai keterangan Oleh pihak kepolisian Jadi memang Kita juga banyak Mendengar dari Berita-berita Di media ya Misalkan muncul Saksi A misalkan Dan saksi Ada beberapa Pernyataan-pernyataan Dari teman-teman Di media Itu kan memang Bisa menjadi Masukan untuk Pihak kepolisian Tapi itu kan memang Di lelur anak kita Kita tetap Fokus Kenapa Kenapa Dua terduga DPU yang dihilangkan Seperti itu dulu Untuk memberi rasa keadilan Untuk keluarga almarhum Eh almarhumah Yang setelah penantian Selama Delapan tahun Kan Kecewa Walaupun Antara senang dan kecewa Sebetulnya Senangnya karena Bisa tertangkap Terduga DPU yang satu Tapi kecewa sekali Dengan Tiba-tiba menghilang Setelah semuanya Jelas Dan melalui Sudah Keputusan yang inkrah Seperti itu Baik Saya ingin ke Pak Susno Pak Susno Tadi ada harapan Dari pihak kuasa Vina juga ingin Agar kemudian Peradilan ini diulang lagi Apa yang dibutuhkan Pak Untuk kemudian Bisa mengulang lagi Pengusutan kasus ini Oke Untuk pemeriksaan Penyidangan Pemeriksaan Untuk yang sudah mendapat Kekuatan hukum tetap Kan gak bisa periksa Dua kali Nibis in idem ya Tetapi masih Penyidikan berjalan Untuk tersangka Yang baru Oke Nah dari tersangka Yang baru ini Akan didapatkan Keterangan-keterangan Yang mungkin Nantinya bisa digunakan Juga Untuk Upaya-upaya Pembelaan Atau mencari Keadilan Mungkin kan ada yang Yang sudah terpidanan Ini kan mengaku Dia tidak melakukan Sekarang upaya apa Dia sudah dapat Putusan yang intra Nah dari Penyidikan Untuk kasus Tersangka yang baru Yang DPO ini Ini bisa juga Dipakaikan Kalau ada Penemuan bukti baru Ini novum untuk Apa namanya PK Jadi bukan Pemeriksaan dari awal Nah kedua Ditemukan lagi Tersangka-tersangka lain Yang memang belum disidik Ya bisa disidik Bisa disidik Silahkan masyarakat Memberikan informasi Pada Polri Nah terkait dengan beliau Tentang audit Kita wajib Saya hormat Dengan Polri Bukan karena Institusi saya Polri telah lebih dulu Walaupun tertutup Mengadakan Examination Dan audit Terhadap jalannya penyidikan Jadi Polri Jadi Polri ada dua Kegiatan sekarang Mencari tersangka Melakukan penyidikan Tersangka baru Dan dia Mengaudit Apakah Pemeriksaan ini Benar Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku Apakah Dalam pemeriksaan ini Terjadi Apa namanya Pelanggaran Horm Dan sebagainya Ini secara tertutup Sudah dilakukan Dan yakinlah Akan ada sanksinya Kalau salah Oke Nanti Bang Nasrul Tahan dulu ya Bang Kita harus jalan-jalan Kita kembali saat lagi Tetap bersama kami Apa kabar Indonesia pagi